Fakta tersembunyi di balik konsili nikya yang kontroversial. Konsili ini diselenggarakan untuk menuntaskan, menghadapi ajaran Arius. Arius adalah seorang imam, seorang pastor atau pendeta dari Alexandria yang mengajarkan bahwa, Karena waktu nam yakun fihi, ada waktu di mana dia, artinya Yesus seperti firman Allah, pernah tidak ada. Karena gereja hundah menghadapi ajaran ini karena apa? Karena jelas ajaran ini sepintas saja bertentangan dalam kitab suci. Yang menegaskan bahwa firman Allah atau kalimat Allah itu sesungguhnya adalah Allah. Dalam pra-eksistensi firman Tuhan atau lokus ilahi, itu tentu adalah Allah sendiri. Maka kalau ada waktu di mana firman pernah tidak ada, berarti ada waktu tertentu Allah ada tanpa firmannya. Maka gereja tentu akan merumuskan bahwa firman dan Allah itu sama-sama kekal. Berbeda dengan apa yang diopinikan pabrik selama ini, khususnya pabrik modern. Bahwa seolah-olah konsili nikya itu muncul tiba-tiba atas desakan kekuasaan atau tangan besi kaisar yang memaksakan, bahwa Yesus harus menjadi Tuhan. Wah kenapa ada yang mengecek bahwa Yesus baru dilantik dari Tuhan di konsili nikya. Dan macam-macam opinimial seperti itu karena memang tidak didasarkan atas bukti-bukti sejarah primen, sekedar opinimial. Jadi dibutuhkan waktu sekitar 7 tahun untuk menghadapi kontroversi tahun Aryan ini. Pertama-tama tahun 318, Patriar Alexander dari Gerinca Alexandria, mengundang satu sidang sino-sino lokal, kalau konsili itu lebih besar. Dalam sidang sino-sino lokal ini, dibuatlah dirancang sebuah regula fidegraf pengakuan iman. Bahwa putra Allah atau firman Allah itu diturunkan bukan dari ketiadaan. Jadi Yesus itu diakui sebagai firman Allah yang kekal. Tetapi Aryus meluang. Konsekuensinya karena ini adalah gereja yang universal tentu saja, maka dia harus mendapat cangsi, yaitu di ekskomunikasi. Diberi kesempatan apabila dia mengubah pendapatnya atau ketua. Tetapi Aryus melakukan keonaran-keonaran, kegaduan-kegaduan di kalangan rakyat, sehingga pada tahun 318, dia terpaksa harus meninggalkan Mesir, dia menuju ke Kaisaria, dan dalam pendekatannya dia selalu melakukan pebar pesona, memposisikan dirinya sebagai seorang yang tertindas hanya gara-gara dia mengatakan bahwa Allah itu besar. Bahwa Bapak itu satu-satunya Allah yang besar. Dan Yesus itu lebih rendah dari Bapak. Sebetulnya, tanpa lebih dalam memahami. Karena Aryus memahami Kristus itu seperti pemahaman filsafat Yunani. Dimana dalam filsafat Yunani semua itu adalah pandangan ikmanasi bahwa segala sesuatu itu mengalir dari Tuhan. mengalir dari esensi awal yang disebut Theos. Maka aliran yang pertama, pengaliran yang pertama, atau bahasa Jawanya, deleweran yang pertama, itu tentu lebih rendah daripada yang mendelewerkannya atau yang mengalirkannya. Begitu juga imanasi kedua. Begitu juga imanasi ketiga. Semakin jauh, maka dia semakin rendah daripada imanasi sebelumnya dan sumbernya Tuhan tadi. Inilah sebabnya kenapa Aryus gagal memahami keesahan alat. Yang disangkanya esah itu sebetulnya bukan alat yang esah. Itu sebetulnya pandangan Tuhan Yunani. Tuhan filsafat Yunani khususnya Elenisi. Nah, saudara-saudara, tahun 320, kemudian dia berhasil meyakinkan uskup-uskup Bittinia untuk mengakui pandangannya. 322, dia meyakinkan para pemimpin gereja di Kaisaria atas dukungan sejarawan Esebius dari Kaisaria yang terpikat dengan ajaran Aryus karena dia menyata bahwa apa yang diajarkan Aryus seperti yang diajarkan pengakuan iman lokal di gerejanya di Kaisaria. Itu yang terjadi, prakonsilinik ya. Untuk menghadapi itu, maka sikap Konstantin kadang-kadang berubah-ubah. Apakah meletusnya kontroversi antara Aryus dengan Patriatnya, yaitu Patriat Alexander? Dia rencananya dari maki dunia, dia akan meneruskan perjalanannya ke benua timur, yaitu ke Alexandria. Tetapi dia membatalkan perencananya setelah dia menempuh separuh perjalanan karena mendengar berita yang tidak mungkin mestinya harus ku dengar di telingaku. Artinya dia merendahkan pembahasan teologis. Seorang Kaisaria yang hanya menekankan bahwa semua harus aman dengan pendekatan security-nya. Itu yang sikapnya Konstantinus. Jadi Konstantin Agung bukan orang yang digambarkan seperti dalam film Da Vinci Poço, orang memaksakan dengan tangan besi bahwa Yesus harus jadi Tuhan. Dengan demikian, pembuncaan kepada Dewa-Dewa akan masih diteruskan dengan baju Kristen. Itu sama sekali jauh dari kebenaran. Tahun 325 awal, diadakan prakonsili di kota Antioquia. Jadi seperti Kongres saja, perlu ada prakongres. Dari artinya, bukan serta-merta langsung muncul Kongresi Nikia. Sama, pada saat terjadinya konflik ini di Alexandria, diadakan sidang rukam, maka di dalam prakonsili di Antioquia itu disiapkan juga sebuah draft pengakuan iman atau ribu lafide terkanun al-iman. Yang intinya adalah bahwa Yesus Kristus tidak dilahirkan dari tiada, eksmihilu, dari ketiadaan. Tetapi dia berasal dan substansi alat, sahwujud yang disebut Bapak. Nah, dalam kongresi ini, ada tiga orang yang menolak. Dalam prakonsili ini, yang pertama ada Narcissus dari Neronias, yang kedua Theodorus, dan yang ketiga tentu saja adalah Estudius dari Kaisaraya. Maka waktu itu gempar. Karena apa? Karena seorang sejarawan kali berdunia, ternyata dia mendukung ajaran Anus. Tetapi, prakonsili ini masih merekomendasikan bagi mereka yang menolak regulafide yang disepakati pada prakonsili itu, masih diberi kesempatan untuk mempertahankan pendapatnya melalui dengan pendapat, melalui diskusi teknologis, pada konsili besar Oikuminis yang akan diadakan di kota Ankara. Undangan sudah disebar, beberapa pelosok sudah menerima undangannya, tapi tiba-tiba Konstantin Agung berubah pendapat lagi. Karena hujim dia mendapatkan maksudan dari tempat lain bahwa uskup Ankara yang bernama Marcius itu terkenal anti-Arya. Dia kepingin tempat yang lebih netra. Akhirnya dari Ankara, dipindahkan ke kota Nikea, yang tidak lain adalah tempat istana musim panas dari Kaisar. Nah, kita perhatikan bahwa di sini Konstantin masih berusaha untuk menerima kaum Aryan tidak terlalu dipojokkan oleh gereja-gereja yang lain. Ini artinya bahwa gambaran bahwa Konstantin memaksakan Ketuhan Yesus sekali lagi itu tidak bisa dibenarkan. Lalu Konstantin ini dihadiri oleh 318 peserta. Ingat, ini gereja belum mengalami skisma atau perpecahan. Setelah berhari-hari, kemudian Konstantin itu menghasilkan sebuah konsep pengakuan iman. Yang intinya bahwa Allah itu esal, yaitu Bapak, mencipta segala sesuatu, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, dan percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan dari Sang Bapak, dan berasal dari substansi Bapak. Allah dari Allah terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan dan tidak diciptakan. Dan seterusnya, lalu aku percaya kepada Roh Kudus. Baru kemudian di dalam akhir dari pengakuan yang draftnya di rumuskan oleh pengakuan ini, yaitu, kemudian di rumuskan anatema, jadi keyakinan seperti apa yang dinyatakan salah oleh gereja. Dan ini bisa dibaca di hampir semua buku-buku sejarah, ya. Antara lain, ini adalah mengenai laporan tujuh konsili. Ya, tujuh konsili ekumenis menurut pandangan gereja kalsidunian yang di, apa, terbitkan oleh Hendrickson Publisher. Dan ini adalah penerbit protestan. Lalu kita juga bisa melihat bahwa ini adalah laporan dari konsili-konsili ekumenis termasuk pasal-pasal yang ditetapkan di konsili nikya. Ini diterbitkan oleh Holy Cross Theological Seminary dari gereja ortodok. Artinya bahwa semua gereja sebelum perpecahan mengakui ini. Baik itu protestan, katolik atau gereja ortodok semua sepakat tentang ini. Kemudian setelah di ungkapkan bahwa aku percaya kepada Rauh Kudus ini saya membaca dari teks sejarah gereja ya, Juz kedua ya, Tarif Al-Ghanisrah Juz Asani tentang Madzami' Al-Maskuniyatul Awal ya, Wagajawat Al-Kubra ini diterjemahkan oleh Abuna Maulis Yukari ini diterbitkan di Mesir ya, pada tahun 1967 kemudian pada halaman 15 ini bunyi tentang anak timanya seperti ini Innaladina Yakuduna Kana Waktu Namyakun Fihi Dan kepada mereka yang mengatakan ada waktu dimana dia pernah tidak ada dia disini adalah firman Allah pernah tidak ada dan sebelum dia dilahirkan dia tidak ada dan sebelum dia diciptakan atau dia diciptakan dari adam ketidakadaan eksnihiluk dan mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya putra Allah adalah memiliki memiliki substansi lain atau memiliki apa namanya hakikat yang lain atau dia adalah seorang makhluk dia mengalami apa ini gaya perubahan dan kerusakan jadi apa namanya firman Allah itu bisa mengalami takdir perubahan atau kerusakan padahal bicara tentang substansi ilahi bersama dengan firmannya dan tekanannya pada firmannya maka kemudian diuruskan di akhir itu adalah maka gereja yang katulik yang yang universal dan yang rasulik mentahrim atau menganatema mereka jadi ini intinya konsilinikya kemudian apa yang terjadi ini kata yang menarik yang perlu kita dengarkan bahwa Esebius dari Kaisarya mengubah pendapatnya karena dia merasa pada saat Arius berada di Kaisarya dia selalu mengatakan bahwa saya tidak jauh berbeda dengan Pakliat Alexander yang saya lakukan saya hanya menekankan bahwa putra Allah itu lebih rendah dari Bapak dan bahwa putra Allah itu merupakan yang pertama-tama dari yang sulung dari segala yang diciptakan Allah nah kalau itu yang disampaikan kepada Esebius tentu itu hal yang sama yang diyakini oleh gereja karena memang Yesus disebut sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan bukan berarti dia adalah bagian dari ciptaan karena kata Bikor dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan keselungan tidak hanya dalam pengertian yang lahir pertama kali keselungan dalam Udaya Ibrani bisa berarti khususnya adalah memiliki kedudukan yang lebih yang sulung misalnya yang menjadi pemimpin meskipah keluarga berat menerima berkat orang tuanya dan memiliki kehormatan daripada yang lain makanya ada rupanya yakub berbut keselungan dengan Esau tentu tidak bisa ditaksirkan dalam makna budaya di luar Israel itu yang dipahami gereja kalau Yesus dikatakan lebih rendah dari sang Bapak memang di dalam wujud inkarnasinya sebagai manusia Yesus mengatakan Bapak itu lebih besar daripada aku nah seperti ini rupanya yang dilakukan oleh Arius untuk menggalang dukungan terhadap pandangan-pandangan tetapi setelah Esau menyadari kemudian pada konsili itu Esau mengemukakan pendapatnya yang dipresentasikan di konsili dan ini ada dalam catatan yang bicara tentang konsili Nikiatol 325 dimana Esau mengatakan begini kira-kira kalau saya terjemahkan dan kami percaya kepada satu-satunya Allah yang sejati Bapak yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah Allah dari Allah terang dari terang hidup dari hidup dan anak yang tunggal yang pertama yang suruh dari segala yang diciptakan Allah tetapi kesuluhan ini tidak dipahami sebagai makhluk karena Esau mengatakan dan dilahirkan dari Sang Bapak sebelum segala abad bahkan olehnya segala sesuatu telah diciptakan dan kemudian menjadi manusia demi keselamatan kita telah turun dari surga seperti pengakuan iman nikya pada umumnya kemudian yang terakhir dia juga mengatakan kami percaya kepada kami percaya bahwa tiap tiap dari Bapak Putra dan Rok Kudus itu berbeda makanya jelas sekali ini dalam Riturki Kri jadi pertahankan sampai sekarang Wahiduhua Abul Kudus Wahiduhua Abul Kudus Wahiduhua Abul Kudus jelas ini ada dalam Riturki satu Bapak yang Kudus satu Putra yang Kudus satu Rok yang Kudus dan yang ketiganya adalah Esad dan akhirnya Isobius mengatakan sebagaimana yang dikatakan dalam Injil seperti yang Kristus katakan pergilah ajalah semua bangsa menjadi muridku dan bakliskanlah mereka di dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus jadi saudara-saudara pengen jadi kemudian konsilin Nikiya menganatima Arius dan membakar satu bukunya yaitu yang berjudul Talia dan kemudian Arius dibuat adalah dia harus diasingkan tetapi saudara-saudara rupanya konsilin ini meredakan perdebatan diunikis karena pengikut-pengikut Arius khususnya Isobius dari Nikumadea ini berbeda dengan Isobius dari Kaisarya ini orang yang cukup disegali di gereja-gereja berbahasa Yunan dia tetap memperjuangkan membuktikan bahwa ajaran Arius itu kesempatan ada ketika Uskobosius yang sebelumnya melakukan investigasi sejak kasus ini meledak tahun 318 sudah pulang ke sepani dan yang terjadi Isobius dari Nikumadea terus-menerus mendekati Sang Kaisar sampai meyakinkan bahwa sebenarnya kami-kami ini tidak bermasalah dengan perumusan Nikia meskipun dia mungkin akan menafsirkan kata sehakikat dengan Bapak ungkapan itu mungkin ditafsirkan untuk kepentingan kaum Aryan sebagaimana mereka juga mencoba bersifat moderat untuk meyakinkan Isobius dari Kaisar sampai kemudian Isobius dari Kaisar sadar dan kembali ke pangkuan gereja tahun 335 setelah Osius tadi pulang Isobius dari Nikumadea berhasil meyakinkan Kaisar bahwa Isobius dari Nikumadea memfitnah Atanasius dari Alexandria katanya bahwa Atanasius dari Alexandria berusaha untuk mencegah pasokan gandum ke ibu kota ke Kaisaran untuk menghalang-halangi konsili yang akan diadakan di kota Tirus atas dukungan kaum dan Kaisar benar-benar moka dan kemudian Isobius harus mempertanggung jawabannya kenapa dia harus melakukan boikot gandum tentu saja Atanasius menolak dia mengatakan Kaisar Allah akan menjadi saksi apakah aku atau kamu yang benar tetapi pok tangan besi Kaisar tidak bisa dihindari tindakan itu akhirnya Atanasius dari Iskandaria harus mengalami pengasihnya sementara Arius dipersiapkan dengan sambutan yang besar-besaran yang akan diadakan di Basilika Gerija Konstantinopel dia sudah sadar bahwa Atanasius tidak akan mau membalikan jabatan keimanatan Arius untuk itu dia mengeluarkan surat perintah agar Patriat Konstantinopel yang bernama Alexander harus mengesahkan kembali jabatan menurut catatan sejarah Gerija dalam hal ini Makarius yang mengatakan Makarius itu adalah seorang wakil dari Gerija Alexandria ketika Atanasius dibuang dia melakukan tugas-tugas sebagai mewakili Atanasius dalam mengelola Gerija Alexandria yang sekarang disebut Gerija Ortodokopel kemudian yang terjadi Patriat Konstantinopel dia masuk ke ruang doanya dia berdoa minta keadilan kepada Tuhan dan ketika itu para pendukung Arius sudah tiba ini tuh Gerija itu ditutup atau gerbangnya di kunci ditinggal berdoa sampai esok harinya yaitu hari Minggu pada saat mau kudas atau di Turki suci minggu gerbang masih tertutupi disana lah sebetulnya Arius menggunakan kesempatan itu untuk berapi-api berbicara kepada publik bahwa ajaran dia benar dan Kristus itu hanyalah seorang Jepang tiba-tiba satu peristiwa yang ajaib terjadi demikian tulis Atanasius bahwa tiba-tiba dia harus pergi ke sebuah toilet di dekatnya tempat yang disebut Konstantinforum nah disana disana kemudian tidak keluar keluar sampai kemudian didapati bahwa Arius mati di kamar mandi sejak saat itu maka Aryanismo tidak lagi berdebat Aryanismo mati karena pemimpin besarnya mati di kamar mandi apakah Atanasius bersuka atas kematian Arius dia justru terhang tetapi dia mengatakan bahwa Tuhan sudah menjawab doa dari Patriarch jadi itu yang terjadi sebenarnya pada Konsili Nikiya tahun 325 masa lalu fakta tersembunyi apa yang ada di balik Konsili Nikiya saya kata tak ada fakta tersembunyi itu adalah kematian Arius di kamar mandi dan itu jarang dibahas bahwa sangat asing di khotbah-kotbah di Indonesia tidak pernah dibahas orang Indonesia kalau belajar sejarah gereja itu tidak hanya sambil lari tapi sambil lari karena apa sejarah gereja ini sudah berlangsung hampir 21 abad tetapi abad pertama dari zaman rasul muridnya rasul murid dari muridnya rasul itu hanya dilewati sampai abad 16 konflik katolik protestan itu dibulikan korusi yang mendominasi akibatnya kita ini tidak lagi mengenal akar sejarah kita lebih-lebih akar akustolik ajaran gereja cakap fakta yang tersembunyi di belakang konsili Nikiya yang kontroversial matinya karnus kita berbalik